Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak Rini Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu Anakan membahas materi buku tematik kelas 3 Tema 7 Perkembangan Teknologi Subtema 3 Perkembangan Teknologi Komunikasi Pembelajaran 6 Materi ini ada di halaman 160 sampai dengan 167 Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini Materi pembelajaran 6 Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Beni sedang berdiskusi bersama Bang Andi dan Aito ikut bergabung Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi Salah satunya melalui aplikasi penyampaian pesan Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampaian pesan Bacalah teks bacaan berikut Alat komunikasi masa kini Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain Whatsapp, Facebook, dan Messenger Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video Percakapan bersifat pribadi Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut Penggunaan aplikasi penyampaian pesan memiliki aturan khusus Aturan secara umum adalah Pengguna harus berusia di atas 13 tahun Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua Setelah membaca dan memahami teks Dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Tuliskan di bawah ini Macam-macam alat komunikasi masa kini Antara lain Whatsapp, Facebook, dan Messenger Tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kamu baca Baik, ibu memberi contoh mengisi peta pikiran alat komunikasi masa kini Yang pertama, perkembangan alat komunikasi menyebabkan kita dapat berkomunikasi dengan cepat dan mudah Yang kedua, aplikasi penyampaian pesan antara lain Whatsapp, Facebook, dan Messenger Lanjut, informasi yang ketiga anak-anak Dengan aplikasi kita dapat berkomunikasi secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video Yang keempat, aturan khusus untuk pengguna aplikasi yaitu Pengguna harus berusia di atas 13 tahun Jika pengguna anak-anak diperlukan pendampingan orang tua Lanjut ke materi ayo berdiskusian anak-anak Bacalah teks berikut Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi Aito sering menggunakan aplikasi penyampaian pesan Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya Pendapat setiap orang tak selalu sama Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran Pertengkaran akan memicu perpecahan Hal tersebut harus dihindari Dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita Diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut Menerima perbedaan, menimbulkan perdebatan, memecah antarsuku, memperkaya wawasan, saling menghormati, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, belajar memaafkan, berbagi informasi, dan tidak mau bersatu Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak Tuliskan kembali akibat yang baik atau positif dan tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut Baik, ibu memberi contoh Akibat yang baik atau positif yaitu Menerima perbedaan, memperkaya wawasan, saling menghormati, belajar memaafkan, dan berbagi informasi Sedangkan akibat yang tidak baik atau negatif yaitu Menimbulkan perdebatan, memecah antarsuku, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, dan tidak mau bersatu Lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya Benny dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi Peralatan tersebut dinamakan gawai Pada umumnya gawai berbentuk persegi Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar Salah satu alat ukur yang digunakan adalah menggunakan satuan panjang Baik kita cermati pada gambar anak-anak Di sini satuan panjangnya adalah cm Setiap satu garis di sini Satu garis di sini anak-anak Untuk setiap persegi ini Dinyatakan dalam satuan panjang 1 cm Amati contoh berikut anak-anak Sekarang untuk mencari keliling dari bangun datar ini Kita cermati Untuk yang bawah di sini Panjang sisi yang bawah di sini adalah 3 cm Yang sebelah kanan panjang sisinya 3 cm Yang atas 3 cm Dan yang sebelah kiri juga 3 cm Untuk menentukan keliling berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12 Keliling dari bangun di atas adalah 12 cm Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak Hitunglah keliling bangun datar di bawah ini Baik ini ibu menghitungnya langsung anak-anak Kita hitung dari sini Untuk soal yang ke satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Keliling bangun datar ini adalah 10 cm Bangun datar yang kedua kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Kelilingnya adalah 12 cm Dan yang nomor tiga kita hitung kelilingnya Kelilingnya adalah 12 cm Lanjut ke soal keempat anak-anak Kita hitung keliling bangun ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Kelilingnya Sepuluh Sentimeter Ke soal berikutnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Kelilingnya adalah Dua belas Sentimeter Ke soal berikutnya Anak-anak Ini Kita hitung kelilingnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Kelilingnya 16 cm Ke soal berikutnya Ini kita hitung Kelilingnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Kelilingnya Dua belas Sentimeter Anak-anak Soal berikutnya Kita hitung Keliling bangun Datar ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Kelilingnya Dua belas Sentimeter Kita lanjutkan Soal yang terakhir Kita hitung Kelilingnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Kelilingnya Adalah Enam belas Sentimeter Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak Sudah menonton Semoga ini Bermanfaat Membantu Anak-anak belajar Terima kasih